Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masin Dewi Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran filsafat rasionalisme Jadi aliran filsafat rasionalisme ini memang sangat populer ya di dalam gajian filsafat Karena memang ini merupakan aliran filsafat yang memicu kemunculan aliran-aliran filsafat yang lain pada masa berikutnya Kita awali dari konsep pendefinisian dari aliran filsafat rasionalisme Oke tapi sebelum itu mungkin kita perlu menyimak skala pengukuran IQ milik Simon Binets Jadi teman-teman sudah pasti pernah mengikuti tes IQ ini ya Yang IQ nya di atas 140 selamat ya berarti kalian itu termasuk yang jenius ini ya Tapi kalau 130 berarti kalian masuk pada kondisi sangat superior Kalau saya sih ada di disini ya Tapi ya gak apa-apa lah itu kan bagian dari tes IQ Apakah tes IQ ini memang selalu linear dengan kecerdasan manusia? Jadi sebenarnya IQ itu kan sebenarnya adalah intelligence ya Jadi yang diukur itu adalah intelligence ya Bukan yang lain-lain Maka angka ini tidak berlaku mutlak keseluruhan untuk kecerdasan manusia Karena kecerdasan itu sebenarnya juga sangat beragam Oke kita mulai dari filosofinya ya Dari rasionalisme itu merupakan aliran filsafat yang menggarisbawahi pentingnya intelektualitas dan penalaran deduktifnya Ini digunakan sebagai sumber dari pengetahuan atau penarikan kesimpulan Jadi segala sesuatu itu berasal dari intelektualitas dan juga penalaran deduktif Yang semuanya itu berangkat dari pemikiran manusia Nah itu adalah ide utama dari aliran rasionalisme Kenapa disebut rasionalisme ya Karena rasionalitas itu ya penggunaan akal ini dijadikan nomor satu Baik itu sebagai sumber pengetahuan atau juga penarikan sesuatu kesimpulan Jadi itu juga menjadikan sebuah landasan yang kuat ya Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam hal ini memang harus dimengerti melalui intuisi Di sini disebutkan ada beberapa proposisi itu bisa diketahui oleh kita Bisa kita pahami gitu ya melalui intuisi Dan sedangkan yang lain ini bisa diketahui melalui sesuatu yang kita sebut dengan deduktif reason tadi Ada penalaran deduktif melalui berbagai argumen yang valid Yang itu juga sebenarnya dari proposisi-proposisi yang diintuisikan Angka kembali lagi kepada peran serta dari nalar manusia Nah secara historis ini ya berakar dari filsafat Yunani klasik ya Sebenarnya rasionalisme itu akarnya di Yunani klasik pada masa Elea atau juga Pitagoreanis Nah tapi bisa juga dirujuk ini mendapat dari Socrates, Plato, Aristotle dan juga Neoplatonis Ini merupakan akar dari rasionalisme Tetapi secara definitif formulasi rasionalisme itu mengajunya kepada para filosof abad 17 Yaitu pada zaman nalar Yang nanti akan dibawa oleh René Descartes ya Saya akan jelaskan nanti Nah kemudian ini diikuti dengan kemunculan dari rasionalis Perancis Orang-orang rasionalis dari Perancis Termasuk juga nanti di dalamnya ada Voltaire, Jean-Jacques Rousseau dan juga Charles de Zagindad atau Baron de Montesquieu Nah ini adalah sejarah ya Jadi pada abad 17 ini muncul secara definitif rasionalisme itu di pelopori oleh René Descartes Kemudian di abad 18 ini zaman pencerahan Ini juga ada para rasionalis dari Perancis Yang juga ikut serta di dalam menyebarluaskan ide-ide rasionalisme Oke kita awali dari tokoh yang pertama yaitu René Descartes René Descartes ini merupakan seorang rasionalis sejati Yang memang menjadi pionir dari aliran filsafat rasionalisme Nah menurut René Descartes Pengetahuan dari kebenaran yang abadi Itu bisa diperoleh dengan nalar saja Kenapa begitu? Disini yang dimaksud dengan kebenaran abadi Menurut René Descartes itu adalah termasuk Matematika Dan juga epistemologi serta metafisika ya Di dalam prinsip-prinsip dasar kealaman ya Atau ilmu-ilmu sains Jadi baik itu matematika Atau juga dasar-dasar epistemologis Dan juga metafisik Dari sains Itu merupakan kebenaran yang abadi Dan itu hanya bisa dipahami Didapatkan melalui nalaran saja Sedangkan pengetahuan yang lain Dalam hal ini yang lain itu maksudnya adalah Ini ya Pengetahuan tentang segala sesuatu yang fisik Di luar tadi Matematika, epistemologi, dan metafisika tadi Itu bisa diperoleh melalui ya Melalui pengalaman dunia ini Dan juga ditambah dengan metode saintifik Tapi ini bukan menjadi sumber ya Ini kan kalimatnya adalah Pengetahuan yang lain itu didapatkan Melalui pengalaman Jadi dia membutuhkan pengalaman untuk Stimulan saja Tetapi pada akhirnya Akal juga yang menjadi Apa namanya Pertimbangan utama Apakah itu menjadi pengetahuan atau tidak Nah, selain itu René Descartes disini juga Mengemukakan Sebuah prinsip dualisme metafisika Yaitu adanya Tubuh dan juga pikiran Atau jiwa manusia Maka René Descartes ini juga termasuk Orang yang mengemukakan hal ini Sebagaimana dengan pendapat dari Aristotle Bahwa manusia itu terdiri atas jiwa dan raga Nah, kemudian baru Spinoza Baru Spinoza ini adalah tokoh rasionalis Yang juga sangat populer ya disini Menurut Spinoza Menurut Spinoza Tuhan itu adalah Satu-satunya substansi yang absolut Jadi segala sesuatu Semuanya ya Substansi yang ada di dalam ini Semuanya tidak absolut Secuali Tuhan Nah, jadi Menurut Spinoza juga Bahwa substansi-substansi lain Selain Tuhan itu ya Ini Terdiri atas dua atribut Atau dua sifat Yaitu pikiran Dan juga Perluasan Dalam hal ini mungkin Sama ya Identik dengan konsep dualismenya René Descartes tadi Yang mengatakan bahwa Ya manusia itu secara Bayang spesifik Terdiri atas jiwa dan raga itu Sama Substansi yang lain pun begitu Jadi ada pemikiran Yang lebih bersifat metafisik Dan juga perluasan yang lebih bersifat fisik Nah, jadi semua aspek Yang ada pada dunia alami Yang kita hadapi dalam hidupan seri hari ini Termasuk manusia Itu adalah sifat-sifat Dari Substansi abadi Yang dimiliki oleh Tuhan Dan karenanya Hanya bisa dimengerti oleh Pikiran-pikiran murni Atau penalaran saja Itulah kenapa Spinoza ini masuk ke dalam Haliran rasionalisme Karena lagi-lagi Justifikasinya bukan kepada Pengalaman Ataupun juga penginderaan Tetapi kepada Akal atau nalar manusia Tepah berikutnya adalah Gottfried Leibniz Leibniz ini juga seorang rasionalis Yang memang menjadi Apa ya Pionir juga di dalam aliran rasionalisme ini Jadi menurut Leibniz itu Dunia ini Terbentuk Atas Sesuatu yang tidak bisa dibagi Tetapi juga sangat komplek Ini merupakan Ini merupakan suatu Sistem Atau unit Yang kemudian disebut Dengan monad Menurut Leibniz Teori monad ini Kurang lebih sama Dengan teori atom Di dalam dunia fisika Tetapi monad ini Lebih spesifik Dalam hal ini Memang lebih Bersifat metafisik Monad itu Adalah unit Yang sangat Mendasar Dari sebuah realitas Di sini ya Termasuk Sesuatu yang Mirip dengan atom Tetapi bersifat metafisik Yang di sini Menurut Leibniz Juga menjadi Penjembatan Atau penghubung Dan juga Sekaligus Mengatur Baik itu Objek-objek Yang tidak bergerak Maupun yang Bergerak Jadi makhluk hidup Maupun benda-benda mati Itu sebenarnya Memiliki monad Di sana Nah Jadi Unit-unit Dari realitas Yang ada Di sekitar kita Ini sebenarnya Merepresentasikan Alam semesta Ya Jadi karena itu Tidak ada Ketergantungan Baik itu ruang Maupun waktu Di dalam Monad itu tadi Sehingga Monad ini Menurut Leibniz Disebut juga Dengan fenomena Yang sangat Mantap Atau Sangat Apa namanya Stabil Ini konsep Monad Menurut Leibniz Nah Dari tiga pendapat Tadi Mengenai aliran Rasionalisme Ada beberapa Kekuatan yang bisa Kita catat Pertama adalah Memang Rasionalisme ini Bisa di Aplikasikan Untuk Hampir Keseluruhan Pengetahuan Ya Karena kebanyakan Pengetahuan di dunia ini Juga menggunakan Nalar Atau Pemikiran Kemudian Yang kedua Secara Sistematis Ini Tersusun Atas Beberapa Hipotesa Atau Proposisi Itu Kelebihan Dari Rasionalisme Itu Begitu Karena Tidak Begitu Menggarisbawai Pentingnya Pengalaman Tetapi Ini Lebih Pada Penggunaan Akal Maka Secara Sistematis Harus Ada Proposisi Atau Hipotesa Dulu Yang Menurut Akal Manusia Logis Dan Kelebihan Yang Ketiga Adalah Bisa Disetujui Melalui Konvensi Abstract Artinya Misalkan Kita Punya Konsep Secara Matematis 2 Tambah 2 Itu Selalu 4 Baik Itu Di Indonesia Atau Di Arab Saudi Di Jina Di Jerman Semuanya Sama 2 Tambah 2 Itu Sama Dengan 4 Jadi Tidak Perlu Ada Perjanjian Seperti Konferensi Meja Bundar Dari Bahwa 2 Tidak Seperti Itu Ini Adalah Kelebihan Dari Konsep Rasionalisme Nah Namun Demikian Ada Beberapa Kelemahan Yang Juga Harus Kita Perhatikan Disini Terlalu Banyak Subjektivitas Ya Ingat Bahwa Pemikiran Manusia Itu Sangat Beragam Bergantung Juga Dari Kemampuan Berpikirnya Bergantung Juga Dari Pengalaman Hidupnya Maka Disini Terlalu Banyak Subjektivitas Kalau Semuanya Harus Kemudian Yang Kedua Adalah Itu Bergantung Pada Kesehatan Penalaran Logis Yang Dimiliki Oleh Manusia Jadi Pemikiran Kita Dalam Hal Ini Misalkan Kita Lagi Sehat Atau Tidak Itu Juga Berpengaruh Terhadap Pemikiran Kita Jadi Pemikiran Seorang Sarjana Dengan Lulusan SD Misalnya Mohon maaf Itu Juga Akan Berbeda Maka Standarnya Disini Juga Akan Menjadi Berbeda Nah Kemudian Realitas Itu Tidak Berada Pada Dunia Ini Karena Realitas Ini Sebenarnya Menurut Aliran Nasionalisme Terdapat Pada Dunia Yang Metafisik Dalam Bahasa Plato Itu Dunia Ide Nah Kemudian Yang Keempat Kelemahannya Adalah Kadang-kadang Penalaran Manusia Itu Tidak Bisa Di Observasi Tidak Bisa Diobservasi Atau Tidak Bisa Dideskripsikan Bayangkan Misalkan Kita Berbicara Mengenai Mimpi Sulit Kita Mendeskripsikan Mimpi Itu Apa Karena Secara Metafisik Mimpi Itu Ada Setiap Manusia Juga Pasti Mimpi Tetapi Kalau Didefinisikan Mimpi Itu Ya Macam-macam Nah Karena Itu Kadang-kadang Penalaran Manusia Pun Sama Karena Sifatnya Metafisik Jadi Tidak Bisa Diobservasi Atau Kadang-kadang Juga Tidak Bisa Dideskripsikan Itu Kelembangan Dari Ide-ide Yang Dicetuskan Oleh Aliran Rasionalisme Maka Disini Karakteristik Dari Aliran Rasionalisme Setidaknya Ada Empat Yang Pertama Adalah Mengakui Ide-ide Bawaan Jadi Manusia Itu Lahir Bukan Tanpa Apa Ide Bawaan Tetapi Sudah Kompek Sudah Komplit Lengkap Dengan Pengetahuan Pengetahuan Yang Dibawa Sejak Lahir Itu Menurut Aliran Rasionalisme Kemudian Nalar Itu Adalah Sumber Utama Dari Pengetahuan Manusia Meskipun Pengetahuan Yang Bersifat Fisik Itu Membutuhkan Perantaraan Pancaindra Atau Pengalaman Tetapi Reason Atau Nalar Manusia Yang Disini Merupakan Salah Satu Keunggulan Manusia Dari Makhluk Yang Lain Inilah Yang Kemudian Menjadi Sumber Utamanya Apakah Itu Akan Menjadi Pengetahuan Atau Tidak Tergantung Dari Penalaran Atau Penggunaan Rasionalitas Manusia Kemudian Metode 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 Deduktif Metode Metode Deduktif Sangat Penting Terutama Apabila Proposisi Yang Kita Gunakan Valit Jadi Beberapa Proposisi Yang Valit Pasti Akan Menunjukkan Kesimpulan Yang Valit Juga Dan Yang Keempat Adalah Secara Epistemologis Aliran Rasionalisme Ini Bersifat Apriori Berdasarkan Hipotesa Atau Dugaan Dugaan Ini Karakteristiknya Yang Harus Kita Pahami Bersama Oke Jadi Bagaimana Kira-kira Penerapan Dari Ide-ide Rasionalisme Dalam Dunia Pendidikan Jadi Teman-teman Mungkin Bisa Sharing Nanti Kita Sharing Bersama Berkait Dengan Apa Contoh Penerapan Dari Ide Rasionalisme Di Dalam Dunia Pendidikan Ini PR Kita Bersama Karena Kita Ada Di Fakultas Terbiah Keguruan Maka Kita Harus Tahu Bagaimana Contoh Penerapan Dari Ide Rasionalisme Kalau Ditarik Dalam Dunia Pendidikan Oke Saya Kira Itu Penjelasan Saya Terkait Dengan Haliran Rasionalisme Saya Tutup Dengan Kurs Saya Berpikir Maka Saya Ada Kalau Kamu Ingin Diakui Keberadaannya Maka Kamu Harus Berpikir Pemikiranmu Akan Dilihat Bagus Manakala Kamu Bisa Menemukakan Ide Yang Ada Di Dalam Penalaran Kamu Terima 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 Selamat Assalamualaikum Warah Wb Terima kasih telah menonton!